Intro Euphoria kemenangan tim Nas A dalam ABL 3x3 International Champions Cup 2022 sangat terasa. Empat pemain dieluk-elukan untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di ajang SEA Games 2022 Hanoi. Mereka adalah Jamar Andre Johnson, M. Sandi Ibrahim Aziz, Surli Yadin, dan Oki Wira. Namun sebenarnya ada empat nama lain yang juga masuk TSI dan bersinar di ABL Tokopedia 2022. Mereka juga punya kans untuk masuk roster. Empat pemain lainnya yang masuk TSI Timnas 3x3 Indonesia Proyeksi SEA Games 2022 adalah Kevin Moses Eliaser Putirai dari Dewa United, Nixon Damar Gosal dari West Bandit Skobi Parsolo, Dame Diagne, dan Julio Alexander dari Indonesia Patriot. Meski kemarin di turnamen kurang sukses, namun keempat pemain tersebut cukup baik di Liga musim ini. Kevin Moses misalnya, dalam dua musim terakhir performanya luar biasa. Pada musim 2021, dia mencetak rata-rata 15,2 PPG, 4,1 RPG, dan 3,0 RPG. Kemudian di musim 2022, Kevin tetap tampil stabil dengan kontribusi rata-rata 10,1 PPG, 3,7 RPG, dan 2,6 RPG untuk 21 game bersama Dewa United. Nixon Damar Gosal terbilang pemain baru di Liga Indonesia, tapi namanya cukup dikenal di 3x3, terutama di level kelompok usia. Bersama West Bandits di musim pertamanya sebagai pemain profesional, Nixon mencetak 3,5 PPG, 2,4 RPG, dan 0,3 RPG. Dalam 20 game musim ini, Nixon diturunkan dalam waktu 11,7 menit per game. Sementara itu, Damai Diagne dan Julius Kalias sama-sama bermain untuk Indonesia Patriot. Mereka adalah pemain-pemain muda yang disiapkan sebagai pelapis tim Nasenior. Damai tampil bagus dengan catatan 10,8 PPG, 11,0 RPG dalam 22 game. Sedangkan Julian mengoleksi rata-rata 6,7 PPG, dan 3,9 RPG dalam 18 game. Keberadaan keempat pemain tersebut menambah sengit persaingan di tisi tim Nas 3x3 Indonesia. Meski kerangka pemain sudah terbentuk, namun tidak menutup kemungkinan kepada empat pemain tersebut masuk roster. Keputusan tentu ada di tangan head coach Ali Budimansyah. Terima kasih telah menonton!